Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari, Sahabat Rema yang Terkasih Hari ini, Sabtu 23 September 2023 Gereja memprihati Santo Pius dari Pietrelcina Yang lebih familiar kita mengenalnya sebagai Padre Pio Santo Padre Pio, nama asli beliau adalah Francesco Forgione Lahir di Pietrelcina Benevento tahun 1887 Ia masuk Ordo Kapusin dan menjadi imam Ia menjalankan pelayanan imam dengan penuh tanggung jawab Terutama di biara Sang Giovanni Rotondo di Buglia, Italia Selatan Ia melayani umat Allah dalam doa dan kerendahan hati Lewat bimbingan rohani, pelayanan sakramentobat Bagi para pendosa dan memberikan perhatian khusus Bagi orang-orang sakit dan miskin Beliau mengalami luka penyalipan Yesus Yang biasa kita kenal sebagai stigmata Ia wafat tanggal 23 September 1968 Dan dikanonisasi pada tanggal 16 Juni 2002 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua Sahabat remah yang terkasih Bacaan yang akan kita renungkan bersama Diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15 Yang berkisah tentang penabung Tema yang saya tawarkan dalam renungan kali ini adalah Kita secara pribadi Tanah model apa Sahabat remah yang terkasih Bapak ibu saudara saudari sekalian Seorang penabung Menaburkan benih Yang pasti sama Hasil dari panenan sebelumnya Yang membedakan pertumbuhannya Tergantung dari media Dimana benih itu jatuh Atau ditaburkan Di dalam kisah Lukas Bapak 8 ayat 4 sampai 15 Dikisahkan ada Empat media Dimana benih itu Tertabur Ada yang jatuh di pinggir jalan Ada yang jatuh di tanah yang berbatu Ada yang jatuh di tengah semak duri Dan juga ada yang jatuh di tanah yang baik Empat media ini Menggambarkan situasi hidup kita Sedangkan benih adalah Sabda Tuhan Yang tertanam di dalam hidup kita Apalagi pada hari ini Tanggal 23 September 2023 Kita berada di bulan September Di penghujung Akhir Karena sepekan ke depan Kita masih berada Di dalam titik permenungan Yaitu bulan kitab suci nasional Masih ada satu minggu Bagi kita untuk merenung Apakah Sabda Tuhan Yang sudah kita geluti Mulai dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 23 September ini Apakah Kita sudah menjadi pribadi Yang Tanah yang baik Yang digambarkan oleh Yesus dalam Injil Lukas Mumpung masih ada waktu Mari kita olah Kita renungkan Kita refleksikan Dan juga kita evaluasi Apakah Ada kendala-kendala Ada kesulitan-kesulitan Bagi Sabda Allah Tunggu di dalam hidup kita Apakah Sabda Allah Sudah menjadi pedoman Menjadi arah Bagi hidup kita Di dalam menjalankan hidup kita Setiap hari Atau Sabda Allah Hanya tinggal Sabda Tinggal Sabda Tapi tidak berbekas Di dalam hidup kita Yesus Dalam bacaan Injil hari ini Sungguh Mengajak saya dan Anda Untuk menjadi Tanah yang baik Bagi Sabda Allah Tanah yang baik adalah Pribadi Dimana setelah Mendengarkan Sabda Allah Mengolahnya di dalam hati Dan merenungkannya Dan menghasilkan Buah yang berlimpah Sehingga hidup kita pun Boleh seperti Padre Pio Yang sungguh Memberikan hidupnya Bagi Karya Allah Dan membiarkan Karya Allah Bekerja Di dalam Hidupnya Padre Pio Doakanlah kami Dan semoga Keluarga Kudus Keluarga Di Nasaret Yesus Maria Yusuf Membantu Saya dan Anda Untuk boleh Menjadi Pribadi-pribadi Dimana Benih Allah Boleh Tumbuh Subur Di dalam hidup kita Dan Menjadikan Sabda Allah Sebagai Kompas Pendoman Arah Dalam Keseharian Hidup kita Sehingga hidup kita Sungguh Dikuasai Oleh Allah Sendiri Melalui Yesus Sang Putra Yang senantiasa Bersabda Dalam Diri kita Tak kala kita Mengikuti Berbagai Perayaan Perayaan Gerejani Secara khusus Perayaan Ekaristi Dan berkat melimpah Turun Atas Anda Sekalian Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program Berikutnya Selamat menikmati